Kalian ingin cari speaker untuk yoga-an di rumah Dan langsung aja simak videonya Oke, sebelumnya gue, Mike dari Jadetik ID Kali ini gue bakal ngebahas speaker yang bisa dibawa kemana-mana Portable, anti-air, dan juga suara bassnya tuh kenceng banget Dan langsung aja kita bahas JTS 8 dan apa aja kelengkapannya Pertama, kita akan mendapatkan satu buah kertas petunjuk Yang sudah satu paket dengan kartu garansi di dalamnya Dan juga kita akan mendapatkan satu buah kabel USB Type-C ke USB Type-A Dan juga satu buah kabel AUX Dan kita mulai dari desainnya Di sini, seperti yang kalian lihat, ini udah keliatan banget Ini adalah speaker untuk kalian bawa kemana-mana Yaitu ya speaker portable atau speaker untuk outdoor Nah, kalian bisa dilihat di situ ada ganggangnya untuk kalian bawa Dan mudah banget lah untuk dibawa kemana-mana Dan sebetulnya, kalian bisa lihat di bagian atasnya Di situ ada tombol Ada beberapa tombol, seperti pause, volume up and down yang dijadikan satu Dan juga lain-lainnya lah ya Nah, kalian bisa lihat di bagian belakangnya Itu ada sebuah karet yang menutupi untuk lubang-lubang inputnya Di sini, kenapa dipakaikan karet yang cukup tebal? Karena speaker ini itu sudah waterproof Di mana kalian bisa cipratin dan siram speaker ini dengan air Nah, jadi itu tuh udah kesannya portable banget Bisa bawa kemana-mana dan cocok banget buat outdoor lah ya Langsung aja gue pengen bahas apa saja sih yang diunggulkan dari speaker ini Nah, speaker ini tuh udah dibekali dengan baterai 5000 mAh Yang dimana kalian bisa nyalain speaker ini hingga 15 jam Speaker ini juga memiliki driver yang cukup gede di angka 75mm Yang dimana kalau speaker dengan ukuran segitu Sudah pasti bassnya tuh kenceng banget Nah, kalian nanti bisa lihat bagaimana sekenceng apa bass dari speaker ini Nah, selanjutnya gue pengen bahas adalah Untuk konektivitas wirelessnya ini kan bluetooth ya Sudah bluetooth versi 5 Nah, untuk speaker disini kalian bisa gunakan hingga 10 meter Kalau nggak ada halangan seperti dinding dan lain-lain Nah, jadi kalian bisa pakai itu di jarak jauh Dan ini cocok banget lah kalau kalian pengen olahraga menggunakan speaker ini Atau di bawah untuk keluar-keluar sambil ngapain gitu Ngajar atau apa gitu ya Nah, jadi gue ngomongin soal waterproof Dan nggak etis lah kalau gue nggak ngetes Nah, berikut hasil tesnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Nah, langsung aja ke intinya Menurut gue, disini untuk speaker ini bassnya tuh sudah kenceng banget Kalau soal volume, kalian nggak usah raguin lagi untuk speaker ini Karena volumenya tuh kenceng banget Karena ya gue puter Ini belum full lah ya, belum maksimal Tetangga aja udah bisa denger Dan restoran sebelah sudah bisa denger ya Ya, cukup keras lah untuk hal tersebut Jadi, menurut gue ya ini speaker nggak diragukan lagi untuk outdoornya Dan kalau kalian pakai volume full Mungkin ya, mungkin Itu bisa cukup keras ke 10 meter 20 meter, 30 meter, gue nggak tau Ya, mungkin kenceng banget lah rasanya Nah, saking kerasnya bass dari speaker ini Kalau kalian pakai di meja Kalau kalian nyalain full ya Itu tuh udah bisa geterin meja lu Kalau gitu udah representasikan banget ya Speaker ini keras banget bassnya itu Nah, kalau kalian tanya untuk denger lagu yang normal-normal aja Yang mellow, yang genre-genre lain Yang nggak pakai bass banget Seperti instrumen dan lain-lain Menurut gue, ini normal aja Fungsinya nggak ada yang kayak jernih banget Claritinya oke aja, nggak yang jernih-jernih banget Tapi kalau bassnya itu udah kenceng lah Nggak perlu kalian ditanyakan lagi Gue udah bisa merepresentasikan bagaimana kencengnya si speaker JTS 8 ini Nah, kita masuk kesimpulannya Disini menurut gue JTS 8 ini punya fitur yang bassnya tuh kenceng banget Pertama itu Kedua, desainnya simple Dan ketiga tuh anti-airnya cukup berguna Karena kita bakal pakai ini di outdoor Kalaupun di indoor juga kalian nggak perlu takut Karena kadang kan suka ada ketupahan air gitu ya kan Nah, kita nggak tau masalah-masalah seperti itu akan terjadi kapan Dan setelah kita meminimalisir masalah-masalah tersebut Dan ya, semua fitur yang kita rasa dibutuhkan pada speaker jaman sekarang Seperti tahan air Desainnya yang portable cukup mudah dibawa kemana-mana Dan juga suara yang dihasilkan ini bukan suara yang kaleng-kaleng ya Suaranya disini bener-bener bassnya itu cukup keras banget Dan disini, kalau kalian denger lagu yang bassnya kenceng Itu udah pasti nyaman Tapi kalau kalian denger lagu yang santai-santai, mellow-mallow Itu juga nggak masalah Tapi ya sedikit kurang aja Tapi menurut gue sih, overall Ini tuh memang speaker yang ditujukan untuk kalian yang Untuk olahraga keluar Ataupun mungkin ya Nggak jadi pengganti sebagai speaker di rumah kalian Tapi ya bisa aja Kalau kalian pengen ganti jadi speaker di rumah kalian Tapi ya Kalian kalau denger lagu-lagu yang cukup Hanya instrumen musik doang Kayak kurang aja gitu rasanya Tapi overall udah cukup bagus banget lah Untuk hasil suara yang dihasilkan tadi Speaker dari JTS 8 ini Dan mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini Like kalau kalian suka dan subscribe channel ini Kalau gak rasa channel ini bermanfaat Dan mungkin segitu dulu Gue Mike Caburudu Dini Bye-bye